Intro Masih bersama saya Fri Meriana di Kompas Jember Saudara, sebuah pabrik pengolahan oli bekas di Probolinggo meledak pada 27 Desember 2016 Akibatnya 6 pekerja terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit setempat 6 orang pekerja harus dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, kota Probolinggo Mereka mengalami luka bakar serius hingga 40% Akibat ledakan mesin pemanas reaktor milik PT Berdika Rijaya bersama di Sumber Taman Wonoasi Ledakan terjadi saat mesin sedang diperbaiki Ledakan membuat ribuan liter oli panas dalam pipa reaktor menyembur dan melukai para pekerja Berdasarkan pemeriksaan internal pabrik, ledakan terjadi akibat kecerobohan para pekerja yang sedang melakukan perbaikan Menurut warga, suara ledakan sempat terdengar keras hingga radius 2 km Keberadaan pabrik pengolahan oli bekal sangat meresahkan warga karena menimbulkan bautas sedap Suaranya keras kayak bom, suaranya, saya yang dekat rumah sini Ada korbannya berapa? Ada, luka bakar juga ke rumah sakit Berapa orang? 6 orang Bu, itu sudah lama bu pabrik ini bu? Sudah, sudah lama Ya kira-kira 2 tahunan Itu ganggu nggak bu? Ganggu sekali, saya sudah protes kemana-mana, sudah ngirim surat ke Menterian Lingkungan Hidup juga Tapi nggak ada? Tapi nggak ada respon sama sekali Kecelakan kerja ini tengah dalam penanganan polres Probolinggo Kota Obulari Fandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur Pihak kepolisian Resort Probolinggo Kota melakukan olah TKP ledakan pabrik pengolahan oli bekas Polisi menduga ledakan akibat kesalahan prosedur kerja Sementara 5 orang korban ledakan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara di PT Berdika Rijaya Bersama Penyidik Polres Probolinggo Kota menyimpulkan bahwa kejadian ledakan disebabkan oleh kesalahan prosedur kerja Pekerja justru membuka mesin reaktor dengan menggunakan mesin pemotong besi Yang dapat memercikan api dan memicu ledakan mesin reaktor Polisi tengah menyita barang bukti berupa sampel semburan oli dan satu unit mesin pemotong besi Polisi juga memeriksa dua orang saksi dan rencana akan memeriksa korban Memeriksa saksi-saksi nanti kita padukan dengan hasil olah TKP untuk memotong secara pasti penyebab kebakaran Kesimpulannya apa? Kesimpulannya penyebab kebakaran adalah percikan api yang ditimpulkan dari salah satu pekerja Yang menggeredah baut kemudian menyurut sisa gas yang ada dalam kabung reaktor Sementara itu 5 dari 6 korban ledakan pabrik pengolahan oli bekas Hingga selasa siang masih menjalani perawatan intensif Di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo Kelima korban dipindah ke ruang inap untuk menjalani perawatan lanjutan Sedangkan satu korban bernama Samsul Hari diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik Pihak pabrik berjanji akan menanggung seluruh biaya perawatan para korban hingga sembuh Kepolisian Resort Lumajang menembak dua orang begal sepeda motor antarkota pada 26 Desember 2016 Satu begal meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit Sedangkan satu pelaku diamankan ke Mapolres Lumajang Tersangka rupai warga Kalipari Malang digelandang ke Mapolres Lumajang Setelah menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Karena luka tembak di kakinya Sedangkan tersangka lainnya bernama Semi Warga desa Rowok Kangkung meregang nyawa setelah ditembak petugas dan hendak dibawa ke rumah sakit Penangkapan kedua begal ini berawal saat petugas melakukan patroli rutin di wilayah Rowok Kangkung Polisi mencurigai dua orang pengendara motor dan melakukan pengejaran Namun kedua pelaku kabur dan polisi terus mengejar Petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan Polisi akhirnya terpaksa melumpuhkan mereka dengan timah panas Dari hasil keterangan tersangka rupai Mereka sengaja menghindari kejaran polisi karena baru saja melakukan aksi begal di Jember Berdasarkan catatan kepolisian, dua begal tersebut memang biasa beraksi di wilayah Jember, Lumajang, dan Malang Polisi mengamankan barang bukti kunci T, uang hasil kejahatan, dua buah sepeda motor, dan ketapel dari pelaku Seorang DPO pelaku pencurian di Jember, Jawa Timur dibekuk tim Resmopol Res Jember, Jawa Timur pada 22 Desember 2016 Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan karena melawan dengan senjata tajam Sunaryono warga desa kelatakan kecamatan Tanggul Jember Tak berdaya setelah ditembak polisi di bagian kaki kanannya Sunaryono merupakan DPO pelaku pencurian rumah dengan modus mencongkel jendela rumah korban Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melawan petugas dengan senjata tajam Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti alat kejahatan Berupa satu buah tang, dua buah kunci letter T, dan sebilah senjata tajam Polisi juga mengamankan barang bukti hasil curian berupa tiga unit motor, speaker, alat penanak nasi, dan VCD player Polisi saat ini sedang memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai penjual barang hasil kejahatan Di mana berdasarkan informasi tersebut ditindaklanjuti oleh anggota kami di lapangan Terjadilah upaya hukum dan mendapatkan satu alat bukti yaitu berupa sepeda motor beri korban Dari situ diinterogasi kepada si tersangka sehingga muncul empat buah TKP Akibat perbuatannya pelaku dikenai pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara kurungan Sensasi wisata alam rembangan petik buah naga dari kebun Nantikan informasi selengkapnya usai jadah berikut ini